Oh kenapa Popovic itu salah tahu? Nama Popovic bahwa Apa selalu ini Tapi Popovic untuk apa? Untuk berehat, untuk tenangkan pikiran Untuk relas, betul tak? Tapi cuma itu tidak dapat ilham Jadi Popovic Membelah teknologi Dikkatnya, tidak dapat ilham Yang boleh jadi Popovic Daripada kalah Kalah biru daripada So you'll be careful Kalau merah, ini benda yang Memudahkan Yang belum Tenang Amat So, Popovic Disitu, you'll be cukup Menendangkan pikiran Daripada merah ke Teruslah, enti ya Lagi-lagi Masalah Sekarang saya Kata-kata ini Masih utah Apa Night talk to me Tak It's a break Night talk to me I'm sorry Dari perempuan Kulai Kulauan relatif Or, another Or, another Wali-lagi May you represent Banyak Tidak Tidak Ya, silah-silah Tidak 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 Jujuan masa mana? Ya? Jujuan masa mana? Bagaimana boleh? Bagaimana? Okey. Baik. Saya terbaca majatan setelah ini. Ya. Menyatakan tentang Amerika semua Jepang. Ya. Tapi ada satu negeri yang masih lagi kuat. Ya. Bila setiap negeri semua dah negatif. There's a gross GDP. Hanya telefonnya sahaja. Yang masih lagi ada kekembangan ekonomi. Dan kalau telefonnya sebagai negara, telefonnya boleh dengan memulakan pekai dunia. Jadi persoalan saya, nak ada ekosistem, macam California, kalau di Malaysia, bagaimana kita nak menghasilkan ekosistem? Very good. Very good question. Thank you. First, belum saya jawab. Saya akan komentar. You fokus California. Betul. Tapi kalau you're right in the country, America, the middle language is what's happening in Finland. Top. All the top five are all Scandinavian countries. America, dan saya, jatuh nombor lapang, kalau saya tinggal. But California is right. Why? California is the center of all innovation and creativity and all that. Okay? Alright. Soal yang sekarang, macam mana kita akan jadi macam California? Nah, Governor Bekhaf, Center of Excellence, itu ini, blah, blah, blah. Pengumuman oleh Yama-Yama-Yama Perdana Menteri. Semalam, di sini, Saupas Masyurah NIC, National Innovation Council, Majlis Inovasi Negara. Ada orang pekul lagi, dia nak mewujudkan National Innovation Center. yang lebih hebatnya, yang lebih hebatnya, National Innovation Center ini, akan diujudkan seakan-akan multimedia seputar itu. Bermudaikan itu. Kenapa? Ada multimedia seputar itu, ada pula syarikat-syarikat yang diujudkan di bawah payo multimedia seputar itu. So, kalau kita ambil contoh itu, ada National Innovation Center, ada pula yang, yang merupakan Menteri, suara, di, 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 di bawah. And now, ada Center of Excellence, Innovation Center of Excellence, R.S.C.O.E. Innovation Center of Excellence. Artinya, dah ada National Innovation Center, ada pula sub-sabit. Udah, sub-growth saja, artinya, National Innovation Center of Excellence untuk wanita. Kalau saya, kita sebut lagi, tapi saya dah, fokal, saya ingin melihat, National Innovation Center of Excellence untuk akademi, untuk ONU, untuk orang muda, untuk sekolah, dan sebagainya. So, with that development, we can be let me put it. That to me, is a very practical approach, secara resmi, saya ingin, ada di buat telepon saya, bagaimana saya cakap, di keluarga, di keluarga, di keluarga teknologi, saya ingin mengambil keluarga, mengucapkan, setiap kita, pada kelajaran Malaysia, di bawah, di bawah, di bawah, kerana, begitu, Indonesia sekali, mengucapkan, idea, mewujudkan, National Innovation Center. Kita boleh buat sekolah, poinnya. Di sekolah boleh buat, Innovation Center of Excellence, sekolah, whatever, boleh, that's possible. So, very good person, we should, Mr. Ramesh, should get in touch, and say, we should talk, you should jump up in, you should jump in. Thank you for the person. Thank you for the person. Yes, please. Amazing, very good. You look familiar, but I can't remember, so please, please, please. Excellent, thank you. 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 What I'd like to recommend is, because in the US, there is a group called NDS, a New Economy Strategy, which is in Washington, and it has recommended that innovation is not a linear model, where you have research commercialisation, and into the market base, but it's actually an innovation life cycle. And this starts from schools, universities, then they move on to research centres, and then only you have the research parks, and financial...